Gubernur Aceh Nova Iryansyah memaparkan tren perkembangan dan upaya penanganan pandemi COVID-19 di Aceh pada Kamis 16 September 2021 dalam acara mendengarkan arahan Presiden Jokowi terkait penanganan COVID secara nasional. Perkembangan kasus COVID-19 di Aceh hingga tanggal 15 September kemarin, jumlah kasus terkonfirmasi positif sudah mencapai 36.320 kasus dan dari jumlah tersebut 29.168 orang atau sebesar 80,3 persen telah sembuh sedangkan 5.421 orang atau sebesar 14,9 persen masih dalam perawatan sementara itu sebanyak 1.731 orang atau 4,8 persen telah meninggal dunia sementara itu terkait bad occupancy rate RSUD rujukan COVID-19 Aceh Gubernur Nova menjelaskan saat ini tingkat hunian ranjang rumah sakit di Aceh mencapai 42,6 persen untuk RICU dan 25,6 persen untuk ruang isolasi atau binari Upaya pengendalian kasus itu diantaranya melalui instruksi Gubernur Aceh tentang pemberlakuan PPKM berbasis mikro level 4, 3, dan 2 selain itu juga dengan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat kampung atau desa dimana setiap kabupaten kota dikelompokkan level pandeminya agar dapat dilakukan tindakan penanganan yang cepat, tepat, dan terukur dengan tetap memberi ruang pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat Terkait realisasi vaksinasi COVID-19 di Aceh Gubernur menjelaskan dimana realisasi jumlah penduduk yang sudah divaksin tahap pertama sebanyak 848.076 orang tahap kedua sebanyak 462.891 orang dan tahap ketiga khusus bagi tenaga kesehatan sebanyak 13.062 orang Sedangkan terkait penyaluran dana desa untuk penanganan COVID-19 Gubernur menyampaikan bahwa saat ini jumlah yang sudah disalurkan sebesar Rp390,38 miliar pada 6.359 gampung atau 97,88 persen Sebanyak 18 kabupaten kota sedangkan 5 kabupaten kota lainnya masih di bawah 100% kata Gubernur Selain itu, kita tentu tidak bisa melupakan dedikasi para tenaga kesehatan di Garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 dan sejauh ini insentif bagi nagas telah disalurkan di 22 kabupaten kota dengan tingkat realisasi yang bervariasi sambung nova Kepada Presiden, Gubernur juga mengungkapkan dalam rangka meningkatkan semangat dan moral masyarakat Aparatur sipil negara di jajaran pemerintah Aceh rutin menggelar zikir dan doa bersama secara virtual yang diikuti sekitar 800 partisipan dari seluruh instansi pemerintah dan SMA, SMK serta bank dan BUMD milik pemerintah Aceh yang tersebar di 23 kabupaten kota se-Aceh selamat menikmati